selamat menikmati berhubungan dengan Allah jadi ini semacam bergaul sehari-hari dengan Allah cara menyikapinya seperti apa nah ini saya ambil dari beberapa aspek yang ada dalam kitab sikam jadi saya potong-potong baik yang pertama belajar berhubungan dengannya alam ini kata Syekh Ibnu Ata'illah lahirnya adalah tipuan batin adalah pelajaran nafsu memandang pada tipuan lahirnya nah ini bergaul berhubungan dengan Allah berarti apa jangan fokus pada lahiriahnya saja mari masuk lebih dalam kenapa yang hakiki ada di dalam pelajaran yang sejati ada di dalam di aspek batinianya sementara yang lahiriah itu ya gambarnya saja refleksinya saja nah kalau kita hanya melihat yang luar mungkin kita tertipu apalagi kalau kita dikendalikan oleh nafsu maka dekat dengan Allah itu fokuslah pada batin jangan tertipu oleh yang lahirnya biar kita tidak salah sikap biar kita tidak tergoda jadi kalimatnya alam ini pada lahirnya adalah tipuan dan batinianya adalah pelajaran berarti apa? dibalik segala fenomena apapun ayo kita ambil pelajaran ayo kita ambil hikmahnya kita ambil hakikatnya jangan hanya melihat tampilan luarnya ini kalau tidak salah dulu saya jelaskan panjang lebar untuk tidak tertipu lahiriahnya ini ketika kita membahas cinta mahabbah di maulana rumi jalalutin rumi nah jadi yang pertama ini berarti kalau ingin dekat terus jangan Allah jangan terjebak pada lahiriah yang kedua apa yang memberi anugrah berarti dia memperlihatkan belas kasihnya kepadamu apabila dia menahan pemberian untukmu berarti dia memperlihatkan kekuasaannya kepadamu dan pada semua kondisi itu dia memperkenalkan diri kepadamu serta menghadapimu dengan kelembutannya berarti hidup ini kan isinya dua anugerah dan upaya atau perjuangan kalau Allah memberi kita anugerah jadi kita mendapat banyak fasilitas-fasilitas banyak pemberian-pemberian dari Allah kita sadarilah itu sebagai kasih sayangnya Allah pada kita tapi pak hidup saya ini kok berat ya pak saya masih harus banyak berjuang untuk mencapai target-target kita kita membacanya oh ini adalah kekuasaannya Allah jadi hidup kita ini sebenarnya isinya dua kasih sayangnya Allah atau kekuasaannya Allah pak ini pandemi kok gak selesai-selesai pak oh itu berarti kekuasaannya Allah pak saya senang sekarang kalau kuliah itu gak capek online saja duduk saja di rumah bisa kuliah Alhamdulillah itu kasih sayangnya Allah jadi kalau bahasa hari ini kan ada disrupsi ada abundance ada keruotan ada kelimpahan ini kalau bahasa tasawuf ini antara kasih sayangnya Allah dan kekuasaannya Allah jadi ini dialektika hidup pada semua kondisi itu pada semua kondisi itu sebenarnya Allah memperkenalkan diri kepadamu jadi kata Syekh Ibnu atau Ilah mengalami apapun keruotan atau kelimpahan ini arahnya sama ayo kita sadari hadirnya Allah ayo kita luruskan perjalanan kita ilaihi roji'un menuju Allah jadi itu bagian dari sapaan-sapaan Allah pada kita jadi kalau pakai rumusnya Ibnu atau Ilah ini kan kita ngalami apa saja tinggal kita klarifikasi oh ini kasih sayangnya Allah oh kalau ini kekuasaannya Allah kalau ini kekuasaannya lagi oh kalau itu kasih sayangnya jadi gak ada momen gak ada peristiwa yang lepas dari hadirnya Allah nah ini rumus kedua dalam kita berhubungan dengan Allah apapun yang terjadi ya Allah hadir nah ada lagi satu aforisma dalam kitab hikam penolaan dari Allah itu terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah dibalik penolaan itu nah kita kan sering minta-minta pada Allah gak dikabul-kabulkan loh itu kalau kita kok terus sedih dan galau gara-gara belum dikabulkan oleh Allah mungkin karena kita belum paham maunya Allah dengan kasih sayangnya mungkin kita gak tahu bahwa mungkin kalau yang kita minta itu dikabulkan ada banyak hal negatif yang akan terjadi dengan diri kita cuma karena kita gak tahu saja kasih sayangnya Allah itu terus kita merasa pedih makanya orang yang dekat dengan Allah itu kemudian dia tidak takut tidak gelisah kenapa dia tahu yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik termasuk yang membuat dia tidak nyaman atau tidak sesuai dengan yang dia minta pada Allah nama lain dari penolakan dari Allah jadi penolakan dari Allah itu terasa pedih hanya karena engkau gak ngerti rahmatnya Allah dibalik penolakan itu oke kenapa itu di selanjutnya dijelaskan juga boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu akan tetapi belum membuka pintu pengabulan dan boleh jadi pula Allah menakdirkan mau berbuat dosa akan tetapi ternyata dosa itu menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya jadi ini menunjukkan bahwa kita itu sepenuhnya tidak boleh suku kepada Allah karena Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu ada kalanya Allah belum mengabulkan tapi dengan tidak dikabulkan itu pintu ketaatan terbuka membuat kita ya Allah aku berarti harus sholat lebih kusuk lagi aku berarti harus nambah yang sunnah-sunnah ini aku harus melakukan banyak hal ini kan rahmat yang luar biasa banyak orang tidak terbuka hatinya untuk taat tapi gara-gara kita berdoa kalau tidak dikabulkan kita tambah semangat taatnya itu kan bagian dari rahmatnya Allah jadi Allah membuka pintu ketaatan tapi belum membuka pintu pengabulan karena kadang-kadang kita berdoa terus dikabulkan terus tunai sudah ya sudah doanya sudah terkabul selesai nah itu antara lain ilustrasi yang menjelaskan bahwa orang yang dekat dan mencintai Allah itu tidak sedih batinnya meskipun doa tidak dikabulkan karena pasti ada rahmat Allah kasih sayang Allah di balik itu bahkan ada kalanya kalau ini lebih ekstrim lagi Allah menakdir kita melakukan dosa yang gara-gara dosa itulah akhirnya kita sadar hakikat hidup untuk kembali padanya nah makanya jangan underestimate underestimate terhadap orang-orang yang berdosa karena kadang-kadang dosa itu justru mengantarkan pelakunya dekat pada Allah jadi menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya baik terus ya waktunya sudah mepet janganlah sekali-sekali engkau ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk kecuali engkau menyadari bahwa pemberian sejati dibalik mereka itu ialah robmu apabila engkau mampu berlaku demikian maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau paham kering orang berceramah mengajarkan pada kita jangan minta pada makhluk jangan mencari bantuan pada makhluk tapi jangan lupa pemberian Allah itu kadang-kadang melalui makhluk untuk sampai pada kita jadi bukan berarti kita sama sekali jangan menerima kalau dibantu orang atau diberi orang tapi bantuan pemberian orang itu harus kita baca sebagai pemberian bantuan dari Allah melalui mereka pemberian sejati hakikatnya adalah Allah jadi kalau ada orang baik kepada kita pertama-tama kita syukur dan terima kasihnya pada Allah Allah yang membuka hatinya sehingga mau menolong membantu kita jadi ini rumus saat kita berhubungan dengan Allah bukan berarti kita berhenti berhubungan dengan orang lain tidak ya tetap berhubungan dengan orang lain tapi kita membacanya diawali dari mereka ini adalah makhluknya yang menggerakkan hati mereka untuk bersama kita juga Allah jadi pemberian pemberian dari makhluk selain Allah bukan berarti semuanya kita tolak karena orang itu kan saling membutuhkan manusia itu butuh kerjasama ta'awun gotong royong dan lain sebagainya tapi pemberian dan bantuan itu harus kita baca pertama-tama sebagai pemberian dan bantuan dari Allah melalui mereka nah terus rumus selanjutnya saat kita berhubungan dengan Allah adalah kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa menyesal itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong maksiat kok terus menyesal itu kan alamat dia tobat dan tambah dekat dengan Allah melakukan kebaikan kok terus bangga dan sombong itu alamat dia akan menjauh dari Allah karena sombong itu kan semacam sirik kecil sirik kofi jadi kita lupa bahwa kebaikan kita yang kita lakukan itu sepenuhnya anugerah dari Allah yang kalau Allah tidak berkenan bisa dicabut suatu waktu sehingga kita tidak lagi mampu dan mau melakukan kebawikan itu jadi kata saya ibn ato'ilah kemaksiatan dan rasa penyesalan jauh lebih baik dari ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong maka teman-teman yang sudah merasa orang baik tolong jangan bangga dan jangan sombong semuanya perkenan dan petunjuk serta izin dari Allah teman-teman yang merasa banyak dosanya ya jangan putus asa asal teman-teman sadar yang dilakukan itu salah menyesal dan siap memperbaiki diri nah ini rumus-rumus saat kita berhubungan dengannya oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati